Hidup sederhana, penghasilan Ucok Baba bisa tembus 200 juta per bulan. Bukan rahasia lagi, komedian Ucok Baba dan keluarga memang hidup sederhana meski Ucok sendiri terbilang sebagai salah satu publik figur yang sukses dan mapan. Komedian Beken ini sekarang mendapat sumber penghasilan yang cukup signifikan dari Youtube dan bisnis. Subscriber Youtube dari akun Ucok Baba Oficial telah menyentuh angka 669 ribu. Ucok pun telah mendapat penghargaan silver play button dari layanan streaming video yang berada di bawah naungan Google ini. Menurut analisa dari Social Blade, berbekal subscriber sebanyak itu, Ucok sanggup meraih penghasilan sebesar 222 jutaan dalam sebulan. Itu baru dari Youtube, Ucok juga punya bisnis durian bernama Lai Durian. Bila kamu tertarik dapat cuan dari jualan buah yang baunya menusuk hidung ini, kamu bisa ikutan jadi agen penjualnya. Sebelum di videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dengan gaya hidup yang sederhana itu, tentu saja Ucok tampil sebagai seorang yang merdeka finansial. Tapi ngomong-ngomong penasaran gak sih gimana gaya hidup Ucok Baba dan keluarga? Yuk simak di bawah sini. Tinggal di rumah sederhana Ucok Baba dan keluarga. Hunian yang ditinggali Ucok Baba dan keluarga bukanlah hunian mewah, glamor, lapis emas, layaknya artis papan atas lainnya. Walau gak mewah, tapi tetap nyaman dan menyimpan berbagai kenangan manis keluarga pria bernama asli Usnan Batubara ini. Interior rumah ini dipenuhi barang-barang bernuansa anak. Wajar saja, putri bungsu Ucok, Nabila, masih 7 tahun. Jadi, perabotan hingga wallpaper bertema anak memang sengaja dipilih oleh Ucok. Makanan favoritnya masakan Indonesia, Ucok Baba dan keluarga Ucok gemar makan makanan Indonesia. Bagi Ucok Baba, hidangan terenak baginya adalah makanan khas mandailing Natal, alias dari kampung halamannya. Bukan hidangan ala barat, Jepang, Arab, atau lainnya yang harga perporsinya mahal. Dalam video yang diunggah oleh akun Youtubenya, Ucok menjelaskan nama-nama hidangan favoritnya. Ada rendang jengkol, limbat sel, lele, daun singkong, dan pecel mandailing. Mobilnya Daihatsu Aila dan Nyetir sendiri. Ucok Baba dan keluarga Daihatsu Aila jadi kendaraan Ucok Baba. Belakangan ini, Ucok Baba terlihat cukup sering mengendarai Daihatsu Aila yang sudah dimodifikasi di bagian kemudinya. Tampaknya Ucok memang hanya punya satu mobil. Ucok juga nyetir sendiri, tanpa sopir. Ucok sempat mengunggah video dan bercerita bahwa dirinya sempat nyetir hingga ke Garut. Gak jarang juga dia mengunggah videonya sedang menyetir mengantar keluarganya jalan-jalan atau belanja. Kuat juga ya nyetirnya, dan pastinya Ucok juga punya kepribadian yang sabar. Gak mudah lo nyetir antar kota seperti itu. Gak pernah pamer barang mewah. Ucok Baba dan keluarga selalu tampil sederhana. Sukses dan kaya itu gak selalu identik dengan memiliki barang-barang brandet yang harganya mahal. Ucok adalah salah satu seleb yang memang gak suka memamerkan barang-barang mewah. Outfit sehari-harinya ya biasa saja. Gak pernah terlihat ada aksesoris brandet seperti Gucci, Hermes, Louis Vuitton, dan lainnya. Itulah sekilas mengenai gaya hidup Ucok Baba dan keluarga yang terbilang sederhana. Terima kasih telah menonton!